Sementara itu sehari sebelum menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamongkubono 10 di Kantor Kepatihan Kota Yogyakarta, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan mengunjungi Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kunjungan itu Anies mengatakan pentingnya antisipasi pada setiap perubahan termasuk di bidang pendidikan. Sejak sore, masa sudah menyemut di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Gedong Kuning, Kota Yogyakarta. Kedatangan mereka untuk menyambut capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan. Tak berselang lama, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tiba di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Gedong Kuning, Kota Yogyakarta. Kedatangan mantan Menteri Pendidikan itu diterima Ketua PWMDIY Ihwan Ahada, didampingi Sekretaris PWMDIY Arif Jamalimuis, dan jajaran Wakil Ketua PWMDIY. Dalam kunjungan itu, Anies mengatakan pentingnya antisipasi pada setiap perubahan termasuk di bidang pendidikan. Menurut Anies, porsi biaya pendidikan tinggi yang ditanggung oleh keluarga seharusnya bisa lebih kecil melalui subsidi negara. Seperti banyak wilayah lain di Indonesia, daerah istimewa Yogyakarta menginginkan perubahan terjadi pada Pilpres 2024 mendatang. Tapi intinya, beban untuk pembiayaan itu menjadi tanggung jawab dari kampus karena negara pelan-pelan mengurangi porsinya. Nah, ini yang menurut kami harus diubah, supaya kesetaraan kesempatan itu ada terus. Pendidikan itu memang mahal, tapi kebodohan itu lebih mahal lagi. Karena itu jangan sampai kita justru tidak serius. Dan saya ingin teruskan sedikit terkait pendidikan. Jangan pandang pengeluaran di bidang pendidikan sebagai biaya, tapi harus dipandang sebagai investasi. Yang nantinya kita akan rasakan manfaatnya dalam bentuk begitu banyak pribadi-pribadi pembelajar, pribadi-pribadi kompeten yang mendorong kemajuan dari mana? Dari investasi yang kita kerjakan dekat kita. Jadi ya. Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, juga menilai pemerintah tak perlu melakukan perubahan pada kurikulum pendidikan. Pemerintah mesti memperbaiki kualitas tenaga pengajar dibanding terus mengubah kurikulum. Hal ini karena perubahan kurikulum hanya menyusahkan pendidikan dan peserta didik. Kurikulum apapun yang diterapkan mesti sejalan dengan tingkat kompetensi tenaga pengajar. Pemerintah hanya perlu memperbaiki kurikulum yang ada dibanding menggantinya. Pemerintah juga tak perlu menyeragamkan seluruh institusi pendidikan melalui kurikulumnya. Hal ini karena dunia pendidikan mesti diberikan ruang sebagaimana prinsip Ki Hajar Dewan Toro. Karena itu, Anies mengaku tidak mengubah kurikulum pendidikan seandainya terpilih di Pilpres nanti. Hal ini karena membutuhkan waktu bagi dunia pendidikan untuk beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Demikian Herdian Giri dan Ucu Andritama, TVRI Yogyakarta melaporkan. Terima kasih.